Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dimanapun berada jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini saya berbagi kepada sahabat ya kebetulan saya mendapat servisan speaker super mobil ya ini untuk audio mobil ya ini untuk basnya ya nah model speaker modelnya seperti ini ya Nah ini 10 in ya mereknya ini ya ini kelihatan dari depannya dan ini kelihatan dari sampingnya ya Oke dari samping sini seperti ini ya ya modelnya seperti ini ya agak miring ya disininya ya oke dan di belakangnya seperti ini ya ini spekernya menyala ya Nah kendalanya suaranya itu geber ya Oh kita coba ya kita coba play lagunya musiknya ya kita dengarkan sama-sama ya Hai ini kita apply it ini sudah saya konek ya dengan musik kita play ya Oke suaranya seperti itu ya Oh terdengar geber ya namun jika diteliti ya diteliti suaranya itu ya kedengaran suaranya itu ada suara koilnya yang nyenggol yang nyenggol besi koilnya ya koilnya bulan kan jadi dia itu tidak tidak bergerak lurus seperti itu ya sahabat kedengaran suaranya ya jadi ini saya mengenalisa langsung ya spekernya yang rusak Oke kita coba buka spekernya ya apakah benar ya analisa saya ya 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 Saya ya ya as spekernya dulu ya nah seperti ini spekernya nah ini spekernya bawaannya ya seperti ini oke teman-teman spekernya sudah dibuka ya ini spekernya ya jadi sebenarnya spekernya ini kerusakannya ada disini ya di spoolnya di coilnya bisa di servis bisa ya sahabat ya diganti coilnya ya bawa ke tukang spool ya diganti ya spoolnya bisa normal kembali ya kalau untuk daya tahannya ya yang penting jangan digeber saja ya ini yang punya suka ngepul ya musiknya bassnya makanya jadi rusak ya oke saya tidak perbaiki spekernya ya tapi saya ganti dengan spekernya ya yang lebih kuat ya legasi ya disini kita mainnya yang 4 ohm saja ya karena spek dari powernya ini 4 ohm ya jadi kita pasang di 4 ohm ya oke seperti ini ya ini spekernya sudah saya review ya di video sebelum video ini ya oke untuk 4 ohm kita hanya pasang satu coil saja ya oke seperti ini ya yang ini tidak kita pakai ya jadi ini speknya satu coil saja oke saya akan mengunci spekernya ya nanti kita dengar perubahan suaranya oke spekernya sudah terpasang ya spekernya penggantinya yang bawaannya ini ya ini bisa diperbaiki dengan cara mengganti spoolnya ya namun disini saya tidak mengganti spoolnya tetapi mengganti spekernya ya karena sudah konsultasi sama yang punya juga ya dia sukanya itu digeber ya istilahnya suka volume tinggi jadi bassnya harus ngepul bass di mobilnya jadi kalau untuk diganti spool ini tidak akan kuat ya tidak akan bertahan lama juga maka saya memilih ganti spekernya yang ini ya legasi seperti itu ya sahabat jadi disini saya tidak memperbaikinya tetapi mengganti spekernya dengan spekernya yang lebih kuat ya maksudnya spekernya di atas yang bawaan ini ya seperti itu ya teman oke kita coba suaranya seperti apa ya saya belum diganti dengan setelah diganti ini setelah diganti ya deram tuh teman nah itu drop tuh teman PSU nya tidak kuat nah itu saya pakai PSU CCTV ya jadi kalau untuk suara bassnya sudah bulat ya kita coba yang ada hike nya ya sampai jumpa nah seperti itu ya teman sudah bersih tidak ada lagi suara yang gimana gitu ya pecah yang seperti geber kedengaran bunyi oke apa spoolnya menyenggol keren ya seperti itu ya teman namun tidak semua kerusakan suara geber itu disebabkan spekernya ya tidak semuanya seperti itu ya bisa jadi bisa jadi kerusakanya sama namun penyebabnya beda ya teman bisa jadi juga dari powernya ya kalau ini sudah saya cek memang spekernya ya sudah terbukti spekernya oke sampai jumpa di video selanjutnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati